6 bulan pasca merebaknya wabah virus corona di Wuhan, China, kirim para wisatawan bersiap untuk kembali berwisata. Pemerintah setempat berupaya untuk menghidupkan kembali pariwisata pasca lumpuh. Wisatawan domestik mulai kembali ke tempat-tempat wisata di kota Wuhan, China. Mereka terpikat dengan masuk gratis ke lokasi wisata yang diperkenalkan pemerintah provinsi pada awal Agustus sebagai bagian dari upayanya untuk menghidupkan kembali industri pariwisata yang terpukul parah. Di pasar malam Jalan Daceng Kota yang dibuka sejak 1 Agustus, pedagang kaki lima mengimbau pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan. Kota di China Tengah, tempat epidemi COVID-19 diakini berasal, dikunci selama lebih dari 2 bulan sejak akhir Januari. Korban tewas sebanyak 3.869, menyumbang lebih dari 80% dari total China. Wuhan terus menerus kembali normal sejak April ketika penguncian dicabut dan belum melaporkan transmisi lokal baru virus corona sejak 18 Mei. Dari Wuhan, China, Kontributo Nusantara TV melaporkan.